Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Muhammad Rizani Saya Anur Sabah Kami dari Mandua Kota Banjarmasin Dari tim robotik Mandatech 03 Di sini kami ingin menampilkan Robot labirin berupa robot Nesalping Robot ini dibuat dengan tujuan Untuk berjalan mengikuti jaris yang sudah tersedia Jadi robot ini memiliki misi Untuk menyelesaikan jalur rumit Dengan waktu tercepat Untuk mendapatkan tujuan akhir Robot ini dilengkapi oleh 8 buah sensor infrared Dan digerakkan oleh 2 motor Jadi pada robot ini Terdapat 3 komponen utamanya Pertama di sini ada otak robot Berupa AT-MEGA-1284 Bisa kita lihat Nah, ini Seperti ini Kemudian di sini juga ada 8 buah sensor infrared Terdapat 2 sensor infrared Pada bagian kanan Dan 2 sensor infrared juga Pada bagian kiri Kemudian di tengah Di sini juga ada 4 buah sensor infrarednya Sensor infrared ini berfungsi untuk membaca garis Baik itu hitam maupun putih Dan juga berupa sensor cahaya Kemudian untuk sensor yang di tengah ini Untuk membaca garis lurus Atau persimpangan-persimpangan Kemudian robot ini juga dilengkapi oleh 2 buah motor Ini Pada motor ini Terdapat tegangan sebesar 12V Dan di sini juga ada LCD Ini untuk penghias Dan untuk memudahkan kita Dalam hal menyetting robotnya Jadi sekarang kita masuk ke Tesi pemrograman Ini merupakan program besar Daripada lain follower Tetapi juga diaplikasikan pada Metcoping melalui Metode fat planning Bisa dilihat Ini programnya Jadi di sini sudah tersedia lima Berupa jalur unit Yang disediakan secara Menurut Dimulai dari garis star Dan diakhiri dengan garis Jadi di sini saya akan menjelaskan Mengenai persimpangan-persimpangan Yang ada di listasan Kemudian juga menjelaskan Sensor apa saja yang digunakan Pertama dimulai dari P1 atau persimpangan 1 Di sini menggunakan 2 sensor Di sebelah kiri Dan 2 sensor lagi Di sebelah panan Kemudian di sini P2 Di sini menggunakan Sama seperti P1 Menggunakan 2 sensor Di bagian kiri Dan 2 sensor lagi Di bagian kanan Kemudian di sini P3 Di sini menggunakan 1 sensor Di bagian kiri ujung Dan 4 lainnya Di tengah Di tengah ini Kemudian ada P4 Di sini P4 ini menggunakan 2 sensor di bagian kanan Dan 2 sensor lagi Di bagian kiri Kemudian di sini Ada P5 Di sini menggunakan 2 sensor di bagian kiri 2 sensor di bagian kanan Dan 2 sensor lagi Di bagian kanan Kemudian di sini Ada P6 Di sini menggunakan 1 sensor di bagian kanan Dan 4 lainnya Di tengah Kemudian disini ada P7 Disini menggunakan 2 sensor di bagian kiri dan 2 sensor yang lagi di bagian kanan Kemudian disini ada P8 Disini menggunakan 2 sensor di bagian kiri, 2 sensor yang lagi di tengah dan 2 sensor di bagian kanan Kemudian disini ada P9 disini menggunakan 2 sensor di bagian kanan dan 2 sensor yang lagi di bagian kiri kemudian disini disini menggunakan 2 sensor di bagian kiri 2 sensor di bagian kanan dan 2 sensor di bagian kanan kemudian disini ada P11 disini menggunakan 2 sensor di bagian kiri dan 2 sensor yang lagi di bagian kanan dan disini P12 Menggunakan 3 sensor di bagian kiri dan 3 sensor lagi di bagian kanan Dan di P13 Menggunakan 2 sensor kiri dan 2 sensor kanan Di P14 Menggunakan 2 sensor kiri dan 2 sensor kanan juga Di P15 Menggunakan 2 sensor kiri, 2 sensor tengah dan 2 sensor kanan Di P16, menggunakan 2 sensor kiri dan 2 sensor kanan Di P17, menggunakan 2 sensor kiri dan 2 sensor kanan Di P18, menggunakan 2 sensor kiri dan 2 sensor kanan Di P19, menggunakan 1 sensor kiri dan 4 bagian sensor tengah Dan di P20 menggunakan 2 sensor kiri dan 2 sensor kanan Di P21 menggunakan 4 sensor di bagian tengah dan 1 sensor di bagian kanan Di P22 menggunakan 2 sensor di bagian kiri, 2 sensor di bagian tengah dan 2 sensor di bagian kanan Di P23 menggunakan 2 sensor di bagian kiri dan 2 sensor di bagian kanan Di P24 menggunakan 2 sensor kiri dan 2 sensor kanan Terima kasih telah menonton! 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 yang disengaja ataupun tidak disengaja dalam pembuatan video ini Wassalamualaikum Wr Wb